Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Tindai Jemaah Islami Tindai Masya Allah senang bahas kita hari ini masih membahas tentang Amalan Rajab Boleh atau Pita Wah pertanyaannya pakai tanda tanya ya Nanti diumuminya segmen 4 yang tadi Oh yang tadi segmen 4 Boleh Bibi ya nanti kita umumin nanti untuk pemenangnya di segmen 4 Ada 600 komen Harus dijawabnya ada sekian Apa dan apa dan apa dan apa gitu ya ibaratnya ya Ini contohnya doang tadi Sekarang kita lanjut nih Ustadz Molana ada pertanyaan tadi sebelum iklan Yang Ustadz jawab pakai bahasa Inggris Tolong tausianya juga pakai bahasa Inggris ya Ini amalan yang apa nih yang lanjutnya nih ya Yang kita di bulan Rajab ini Yang bisa mendapatkan pahalanya ini luar biasa Pahalanya besar bahkan bisa memasukkan kita ke surganya yang tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala surga firdaus Mohon izin penjelasannya Ustadz Iya Masya Allah tabarakallah Ijin Nabi Abib Muhammad sahab Ijin bin sahab ya Kan sahab udah benar kan Ijin insasam Nur Maka Al-Mansuri Al-Marusi Saya gak disebut Ahmad Padli Bin Haji Zainuri Bin Haji Zainudi Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ayo cari orang yang bisa kita bantu di bulan Rajab Maka Allah akan bangun Maka Allah akan bangunkan istana di surga Sedekah itu menjauhkan dari apinya neraka Jauh dari peneraka Kenapa ada masalah? Enggak Menjauhkan dari kesulitan Orang yang suka bersedekah Sungguh sedekah bulan ini adalah bulan yang kemurahannya Allah Bulan kemurahan Allah Artinya harusnya kita memurah-murahkan Maksudnya apa? Kemurahan hati Artinya apa? Bersedekah Banyakin bersedekah di bulan Rajab Kalau saya sih anjurin gini Kalau bulan Rajab Yuk Ngecet rumah Iya beli baju baru Itu di bulan Rajab Nanti di bulan Saban Bikin kue lebaran Kue-kue makanan-makanan Enggak lah Nanti Ramadan tinggal ibadah Takutnya buluk pas lagi bulan Enggak Pas bulan Saban buluk Jadi nanti di bulan Ramadan Fokus ibadahnya di bulan Ramadan Karena baju barunya sudah dibeli di bulan Rajab Ngeceng Jadi niatkan aja sedekah Apa sih ada masalah? Takutnya lebaran rumahnya udah kotor lagi Enggak Anaknya coret-coret Gambar-gambar Rata-rata Para pedagang yang jualan di bulan Ramadan itu Mereka beli bahannya di bulan Rajab loh Iya beli-beli Jual yang mau diujuk Jualannya di bulan Rajab Jadi luar biasa Jadi kalau kita bersedekah Dan sedekah yang terbaik adalah Kepada keluarga Lihat keluarga kita Siapa yang bisa kita bantu Siapa yang bisa hilangkan kesulitannya Maka menghilangkan kesulitan orang di bulan Rajab itu Mendapatkan kedudukannya luar biasa Amin Apalagi kalau bisa bersedekah Makanya amalan di bulan Rajab itu Salah satunya adalah termasuk Tadi kita sudah bahas Ada umrah Ada puasa Ada zikir Ada doa Bahkan mohon iji ada sholatnya Bahkan sekarang ini Amalannya adalah bersedekah Sedekah lah Sedekah lah Karena sedekah itu luar biasa Menjauhkan dari api neraka Mendekatkan dengan surga Mendekatkan kepada Allah Mendekatkan kepada sesama manusia Dan menjauhkan dari kemurkaan Dan bisa jadi tolak bala Jadi sedekah itu bisa jadi tolak bala buat kita Karena kenapa? Karena kita membantu sesama Makanya Alhamdulillah sebagai tambahan ibadah Sebagai tambahan kemuliaan Karena memuliakan bulan Rajab Berarti kita mendapatkan kemuliaan Dengan cara apa? Bersedekah Mungkin ada orang tidak bisa sholat Ada yang tidak kuat berpuasa Maka bisa ambil jalur lewat jalur sedekah Masya Allah Terima kasih banyak Ustadz Maulana Atas penjelasannya Nah sekarang